Intro Perkenalkan, saya Mercy tinggal di Denpasar Tapi masa kecil saya di Paroki Santo Yakubus Mariso Saya adalah pendamping suami yang mengalami kanker lambung stadium lanjut Awal ceritanya pada bulan Oktober tahun 2020 Suami saya mengalami muntah darah yang cukup banyak Awalnya kami berpikir itu adalah masalahnya lambung Cuma lambung Beberapa hari kemudian kami periksakan Kemudian dilakukan endoskopi pertama Endoskopi kedua sampai biopsi Belum lagi hasil biopsi selesai Suami saya sudah mengalami muntah darah yang kedua Bulan November Sampai akhirnya harus dilarikan ke UGD Dan singkat cerita Suami saya harus dioperasi dan diangkat lambungnya Dikarenakan ada kanker di lambungnya Setelah satu bulan kami di rumah sakit Setelah operasi Kami sudah dibolehkan pulang Ternyata perjuangannya adalah setelah pulang ke rumah Dan tanpa pengetahuan yang cukup bagaimana mengatasi pasien tanpa lambung Dan juga menderita kanker Kami penuh dengan kebingungan, ketakutan Dan segala macam merasa Kesakitan tiap malam Tidak tidur tiap malam Tidak bisa makan Dan semuanya sakit Sebagai pendamping Saya benar-benar tidak kuat Melihat kondisi suami saya Seperti itu Berdoa dan menangis berjam-jam Belum mampu mengatasi hancurnya hati saya Begitu juga dengan dia Kalau boleh memilih Kata dia Lebih baik memilih Mati saja Daripada harus mengalami kesakitan yang luar biasa Seperti saat itu Kalau bukan karena pertolongan Tuhan Kami sudah tidak mampu sebagai manusia Mengalami sakit Dan melihat suami saya yang sakit Saya sampai berada di titik Dimana berdoa Hanya berserah Dan percaya saja pada kehendakmu Tuhan Kami juga diingatkan oleh firman Tuhan Roma 12 Ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Kami percaya bahwa setiap doa dan air mata yang jatuh Tidak akan sia-sia Tuhan juga berkata Datanglah kepadaku yang letih lesu Dan berbeban berat Maka aku akan memberikan kelegaan Firman itu sungguh menguatkan Pastinya setiap hari kami berdoa Minta kesembuhan Dan hanya percaya Bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan kesembuhan Entah kapan Bersyukur Dalam menjalani Keadaan itu Kami masih diberi kesempatan Untuk memberi kesaksian Secara online Di persekutuan doa kami Kami juga Masih diminta Bantuan Untuk Mendoakan teman-teman Sesama kanker Penderita kanker Di rumah singgah Tetapi itu justru Menguatkan kami Sangat menguatkan kami Dan kami Juga dikuatkan oleh Firman Yakobus 5 Ayat 16-18 Karena itu Mendaklah kamu saling Mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kami sembuh Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Beberapa kali Dokter Yang merawat Bilang pada kami Bahwa Keadaannya ini Sakitnya ini Sudah tidak dapat Disembuhkan Pada saat itu Pasti Hati saya sangat Hancur Mendengarkan Tapi Saat itu juga Di dalam hati saya Mengucapkan Dalam nama Yesus Tuhan Apa yang Diucapkan Dokter tersebut Tidak Akan terjadi Dalam nama Yesus Karena Usia manusia Hanya Tuhan Yang mengetahui Hanya Tuhan Yang menentukan Bukan Mereka Semakin Semakin Haris Tuhan Semakin Memuatkan Kami Iman Percaya Kami Bahwa Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Suatu Kesempatan Kami Pernah Harus Rawat Inap Sekitar 14 Hari Dari Satu rumah Sakit Kemudian Dirujuk Ke rumah Sakit Yang Lainnya Pada saat Itu Memang Meskipun Pakai BPJS Kami tetap Harus Mengeluarkan Biaya Tambahan Untuk Beberapa Tindakan Pada Saat Kami Harus Pulang Pada Hari Ke 14 Tiba-tiba Ada Seseorang Yang Datang Dari Airport Dia Langsung Datang Ke rumah Sakit Untuk Mengunjungi Suami Saya Dia Adalah Orang Yang Dikirim Oleh Atasan Suami Saya Dari Jakarta Dan Membawakan Upload Donasi Suami Saya Dari Kantor Dan Betapa Terkejutnya Pada Saat Kami Menerima Upload Tersebut Angka Yang Tertera Itu Adalah Angka Yang Sama Persis Dengan Biaya Yang Harus Kami Bayar Luar Biasa Pertolongan Tuhan Sungguh Sungguh Tidak Pernah Terlambat Tepat Waktu Tidak Pernah Kurang Tidak Juga Lebih Akhirnya Kami Sungguh Percaya Tangan Tuhan Tak Kurang Panjang Untuk Menolong Kita Beberapa 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 Kali Suster Dan Beberapa Dokter Yang Merawat Itu Sampai Terheran Heran Mereka Yang Bilang Sendiri Khusus Untuk Satu Pasien Ini Kami Terheran Heran Karena Beberapa Kali Hasil Lab Yang Ada Itu Sangat Berbeda Dengan Kondisi Pasien Yang Kurang Lebih Sama Dengan Suami Saya Kondisi Bapak Selalu Baik Dan Lebih Baik Dan Lebih Pulih Sampai Suatu Saat Perut Suami Saya Semakin Membuncit Di Saat Itu Tuhan Berikan Saya Menemukan Di Youtube Saya Menemukan Doa Kuasa Doa Pematahan Kutub Guna Guna Doa Mujisat Dan Doa Wasya Setiap Malam Selamat Tiga Minggu Berturut Kurang Lebih Saya Mendoakan Doa Tersebut Sambil Mengelus Perut Suami Saya Dalam Nama Yesus Saya Patahkan Segala Sakit Penyakit Sekanker Yang Ada Di Perut Suami Saya Kamu Harus Hancur Keluar Dari Perut Suami Saya Pakar Akarmu Harus Kisut Dalam Nama Yesus Terus Saya Ucapkan Seperti Itu Dengan Penuh Energi Penuh Kemarahan Kepada Kanker Tersebut Berani Beraninya Kau Tumbuh Di Tubuh Suami Saya Tempat Mubukan Di Sini Tubuh Suami Saya Adalah Baid Suci Allah Yang Kudus Dan Kau Bukan Berasal Dari Allah Keluar Kau Dari Tubuh Suami Saya Tiba Tiba Dia Muntah Muntah Cairan Yang Sangat Berbau Dan Itu Terjadi Selama Tiga Minggu Setiap Malam Hanya Setiap Malam Setiap Kali Saya Mendoakan Siang Siang Sampai Sore Suami Saya Baik Baik Saja Tidak Muntah Tidak Mual Nonton Youtube Di Handphone Ataupun Membaca Buku Siang Siang Tidak Masalah Tetapi Kalau Sudah Malam Kami Berperang Melawan Sakit Nyakitnya Itu Setelah Tiga Minggu Kami Berjuang Berperang Melawan Saya Kankat Itu Dengan Doa Doa Mujisat Doa Kuasa Mematahkan Sakit Penyakit Tersebut Akhirnya Tibalah Waktunya Kami Harus CT Scan Karena Dia Sudah Tiga Kali Di Kemo Dan Setelah Tiga Kali Memang Kita Harus Di CT Scan Untuk Mengecek Bagaimana Fungsi Cara Kerja Obatnya Selama Tiga Kali Tersebut Pada Saat Itu Kami Sudah Kami Berserah Kami Berserah Tuhan Kami Serahkan Apapun Yang Kau Kehendaki Pada Saat Itu Suami Saya Masuk Ke Ruangan CT Scan Saya Tiba Tiba Ditelepon Saya Yang Lagi Menunggu Di Ruangan Depan Tiba Tiba Ditelepon Seorang Ibu Yang Berada Dalam Satu Grup Grup Kanker Indonesia Yang Saya Sudah Menjadi Anggotanya Dan Ibu Itu Bercerita Bahwa Apa Yang Dialami Suami Saya Yaitu Muntah Muntah Cairan Berbau Selama Berminggu Itu Juga Dialami Suaminya Dan Pada Saat Itu Saya Bertanya Bagaimana Keadaan Suami Ibu Saat Ini Dia Bilang Suami Saya Sudah Almarhum Betapa Hancurnya Hati Saya Pada Saat Mendengar Itu Akhirnya Dia Cuma Bisa Memberi Saran Ibu Harus Begini Begitu Harus Melakukan Ini Harus Melakukan Itu Ibu Harus Kuat Dan Seterusnya Pada Saat Itu Saya Mencoba Menguatkan Suami Saya Juga Menguatkan Saya Saya Bilang Bapak Kita Harus Kuat Apapun Yang Kita Alami Kita Tetap Harus Bersyukur Suka Dan Duka Yang Kita Alami Sudah Tuhan Atur Pada Saat Kita Gembira Kita Tidak Pernah Pertanya Kan Kok Saya Gembira Dan Teman Saya Itu Susah Pada Saat Kita Susah Kita Bertanya Pada Tuhan Tuhan Saya Kok Seperti Ini Susah Dan Yang Sana Gembira Begitu Juga Pada Saat Kita Senang Kita Senang Beberapa Tahun Kok Saya Cuma Beberapa Tahun Teman Saya Itu Berbulu Tahun Senang Kita Bertanya Padahal Setiap Manusia Tuhan Sudah Atur Suka Dukanya Mungkin Bisa Jadi Kita Tidak Terus Gembira Di Dunia Ini Tetapi Disuruh Dia Tuhan Memuliakan Kita Sama Seperti Cerita Di Alkitab Tentang Lazarus Bagaimana Dia Menderita Selama Hidupnya Tetapi Kemudian Tuhan Muliakan Dia Selama Di Surga Saat Di Surga Akhirnya Tibalah Waktunya Dimana Dua Hari Kemudian Hasil CT Scan Keluar Saat Itu Kami Dibantu Oleh Salah Satu Dokter Membaca Bocoran Hasil CT Scan Saat Itu Kami Sudah Mempersiapkan Diri Sebelumnya Dan Dokter Tersebut Memberikan Kami Cuma Dua Kali Yaitu Tidak Tampak Ada Tumor Lagi Dan Yang Kedua Permasalahan Yang Ada Pemulihan Gisi Dan Perbaikan Genjal Rasanya Seperti Bintang Jatuh Dari Langit Kemo Yang Rencananya Harus Enam Kali Tetapi Dengan Tiga Kali Ternyata Sel Tumornya Sudah Lenyap Sudah Tidak Tampak Terbaca Oleh CT Scan Kesakitan Yang Selama Ini Dialami Memang Sudah Sangat Banyak Berkurang Tetapi Yang Sungguh Kami Percaya Adalah Kekuatan Doa Bahwa Kita Sebagai Katolik Pengikut Kristus Diberikan Kuasa Untuk Mematahkan Setiap Sakit Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Kita Hanya Berdoa Dalam Nama Yesus Saya Patahkan Saya Ingat Setiap Malam Saya Pegang Area Perut Yang Keras Itu Area Perut Yang Katanya Disitu Ada Selkankernya Yang Mengeras Saya Patahkan Dan Memang Benar Hari Kehari Dia Semakin Mengecil Dan Kisut Dan Ternyata Terbukti Dengan Hasil City Scan Itu Pasti Bukan Pekerjaan Manusia Tetapi Pekerjaan Tuhan Sungguh Luar Biasa Tuhan Bekerja Iman Kami Sungguh Sungguh Dikuatkan Kami Percaya Tuhan Mau Pakai Kami Untuk Memartakan Bahwa Mujisat Terjadi Sampai Saat Ini Bahwa Kita Sudah Diberi Kuasa Untuk Patahkan Dan Hancurkan Sakit Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Kita Selama Kita Percaya Dan Berserah Kepada Tuhan Saat Ini Saya Bisa Bilang Bahwa Berserah Adalah Kunci Kunci Ada Kuasanya Untuk Menghancurkan Dan Menyelesaikan Semua Masalah Dalam Nama Yesus Terima kasih Berserah Terima kasih.